Desain yang misi itu seperti ini Gini ya Supaya bagi orang ada makasih jahat dalam dunia yang belum terstimulasi Cuma jahat-jahatnya orang Akhirnya kebaikan dalam dunia Yang ini kalau kita sentuh Terus ini mau besarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi, lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arief Rahutomo atau Arief R.H. dalam rekaman video iseng Reborn Teman-teman Dalam video kali ini saya mau membahas tema tentang Kunci agar uang yang mengejar Anda Kunci agar uang yang mengejar Anda Jadi Sebetulnya saya menyempitkan kata uang ini ya Karena nanti dalam prakteknya Kalau Anda seorang Pedagang Ya berarti customer yang mengejar Anda Kalau Anda seorang Apa ya Banker Maka nasabah yang mengejar Anda Mengejar dalam artian Membutuhkan jasa Anda Alias mereka ya Menjadi jalan hadirnya uang kepada Anda Bukan terus dikejar-kejar karena ada masalah ya Nah gini teman-teman Seperti beberapa waktu lampau Saya pernah ngomong bahwa Kadang rezeki itu aneh Dikejar Seperti dia menjauh Tapi sesekali Uang datang sendiri Ya Melalui peristiwa yang tidak terduga Dan kalau sudah datang Itu maksa gitu loh Sampai ibaratnya tuh Anda kalau buka bengkel Sudah tutup Tapi tetap ada sore-sore Yang datang minta bantuan Anda Untuk membetulkan mobilnya Anda sudah mau istirahat Tidak mau menerima uang Masih ada uang yang datang Dan tidak bisa Anda tolak Nah pertanyaannya adalah Bagaimana fenomena yang 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 kedua tadi Yang Sampai rezeki Sampai kita sudah nolak datang itu Terulang Atau Atau kita sengaja Untuk bisa kita aktifasi Bagaimana Sebetulnya begini Kata kuncinya selalu paradoks Yaitu Kita bisa menempatkan Kesadaran kita Pada rasa butuh Dan tidak butuh Di tengah-tengah Jadi gini Kalau kita terlalu butuh banget Itu Akhirnya menjadi Napsu Ya kalau tidak butuh Tidak ada Intensi Dan atensi Tidak ada satu niat Dan tidak ada satu Perhatian Atau pengamatan Terhadap hal itu Jadi ini perlu di tengah-tengah Karena Supaya menemukan Keseimbangan Di antara keduanya Tidak terjebak Kesini Atau kesana Nah Bagi anda Yang nonton video ini Yang belum Ikut eksperimen Kupu-kupu kuning Silahkan anda Lihat video-video saya yang lama Ingat Video saya selalu berkaitan Kalau anda tidak Urut nontonnya Anda akan kebingungan Ya Dalam eksperimen Kupu-kupu kuning Anda perhatikan Pasti ada Di antara anda Yang sudah Akhirnya Melihat Kupu-kupu kuning Dalam eksperimen itu Akhirnya sampai hari ini Anda masih Dikejar Kupu-kupu kuning itu Artinya anda sudah Tidak ada Perhatian kesana Anda tidak Tidak lagi Seperti Anda menginginkan Di awal Waktu melakukan Eksperimen itu Tetapi Lagi-lagi ketemu Kupu-kupu kuning Lagi-lagi ketemu Kupu-kupu kuning Saya kemarin Waktu Di rumah orang tua saya Kupu-kupu kuning lagi Kadang masuk kamar Itu hampir tiap hari Padahal Saya sudah tidak Melakukan eksperimen itu Lagi Nah Teman-teman Saya Sering kali bilang Saya Punya banyak alumni Termasuk orang-orang Yang high class Yang kaya raya Itu Uang pun itu Seperti itu Uang itu bisa Datang Ganti-anti Padahal mereka Sudah cukup Datang terus Sementara Kita Melihat fenomena Ada orang Sampai Kerja keras Banting tulang Itu gak Nemu-nemu duit Apa yang salah Yang salah Alarm bunyi Betul Sebentar 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 Nah Ya Nah Sampai mana tadi Nah Jadi Ada satu Ketimpangan Fenomena Kayak gitu Kita kembali lagi Ke tracknya Yang kita bicarakan Jadi Saya pernah Ngomong ke Beberapa Alumni Kelas saya Bahwa Orang Yang bisa Melakukan itu Adalah orang Yang sudah kaya Seperti Eksperimen Kupu-kupu kuning itu Yang bisa Melakukan Mereka Seperti dikejar Kupu-kupu Terus itu Adalah orang Yang sudah Pernah melakukan Eksperimen Kupu-kupu kuning Jadi Orang Yang bisa Dikejar-kejar Duit Orang yang sudah Kaya Jadi Orang yang miskin Itu susah Untuk mengalami itu Kenapa Karena Dia masih Kejebak Di salah satu Tadi Nafsu banget Iya Butuh banget Gitu Nah Sehingga Tugas kita Sebetulnya Adalah Bagaimana Kita Saya sudah pernah Ngomong ini Kayaknya Kita itu Mengakses Satu Rasa cukup Rasa kaya Versi kita Masing-masing Agar itu terjadi Contohnya gini Kalau Anda Merasa kaya Dengan satu nilai Misalkan 10 juta Misal Maka Bekerja Keras lah Ya Walaupun Banting tulang Untuk mencapai Angka itu Dan Angka itu Pastikan Berada di rekening Nah ini mirip Dengan patas bawah Sehingga Anda Merasa cukup Merasa kaya Dan Anda Tidak lagi serakah Udah 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 Gue udah kaya Gitu Nah Ketika Anda Sudah merasa Seperti itu Maka nanti Entah kenapa Itu akan Dikejar-kejar Duit terus Saya punya Banyak sekali Klien yang Atau Alumni Yang Dia itu Menetapkan target Bulan ini Hanya Katakanlah 100 Klien Atau 100 Customer Atau Apapun Dan dia Sudah mencapai Satu Rasa itu Melalui Satu Hal-hal Yang sudah Diperjuangkan Dulu Tentunya Itu Sampai Akhirnya Ketika Sudah target Tercukupi Tercapai Dia Close Iklannya Tetap Ada orang Pak Aku ikut Pak Pak Aku beli Pak Maksa Dan akhirnya Tembus Lebih banyak Kenapa Banyak teman-teman saya Kenapa Dulu saya itu Ngejar target Mati-mati yang susahnya Sekarang Sudah Close Targetnya sudah Saya tutup Itu orang Masih datang Terus Itu tadi Karena kita sudah Merasa cukup Dengan merasa kaya Nah Anda Yang belum Mengalami fenomena Dikejar-kejar uang Anda harus Mengakui Anda Masih Merasa Belum Kaya Ingat Loh ya Merasa Belum Kaya Jadi Anda Kalau Misalkan Masih Merasa Belum Kaya Berarti Masih Ngejar Uang Terus Dan Merasa Kaya Itu Adalah Hal Yang Sangat Subjektif Nah Kenali Subjektifitas Anda Tentang Merasa Kaya Ini Ketika Rasa Ini Rasa Kaya Ini Sudah Tercapai Maka Anda Akan Seperti Fenomena Kalau Di Dalam Kisah Agama Islam Seperti Fenomena Nabi Adam Pertama Kali Diciptakan Seluruh Malaikat Bersujud Bersujud Menghormati Berarti Termasukkan Disitu Ada Malaikat Rezeki Malaikat Pengantar Rezeki Pun Sujud Kepada Kita Kepada Adam Nah Ketika Rezeki Itu Tidak Datang Atau Kita Harus Mengejarnya Mati-matian Berarti Ibaratnya Malaikat Nganternya Enggak Cepat Malaikat Enggak Nyuh Nyuh Teman-teman Ingat Kata kuncinya Hanya Orang Kaya Hanya Orang Yang Sudah Punya Duit Yang Bisa Narik Duit Jadi Kalau Anda Belum Punya Duit Itu Agak Susah Untuk Narik Duit Karena Apa Karena Rata-rata Orang Akhirnya Terjebak Kepada Perasaan Miskin PR Paling Beratnya Adalah Bagaimana Anda Menghilangkan Rasa Miskin Itu Yang Sudah Saya Kasih Solusi Tadi Kerja Keraslah Nyari Duit Di Angka Tertentu Kaya Versi Anda Dan Uang Itu Anda Simpen Jangan Anda Gunakan Sehingga Anda Merasa Merdeka Dari Uang Saya Beberapa Waktu Hari Lalu Minggu Lalu Apa Ya Saya Lupa Ada Satu Kisah Itu Twitter Atau Instagram Instagram Itu Memposting Kisah Seseorang Yang Sukses Di Luar Negeri Dia Telah Mencapai Angka Kalau Tidak Salah 2 Juta Dolar Apa Berapa Gitu Pokoknya Sudah Punya Duit Banyak Aset Banyak Nah Banyak Yang Nanya Apa Rahasianya Ternyata Sama Seperti Yang Saya Bilang Disini Rahasianya Adalah Dia Dulu Itu Mencapai Satu Angka Kalau Gak Salah 20.000 US Dolar Atau Gimana Saya Lupa Dan Ketika Dia Mencapai Angka Itu Dia Merasa Merdeka Merdeka Dari Uang Merasa Sudah Cukup Dia Bisa Bebas Melakukan Apapun Melakukan Hobinya Macem-macem Maka Disitu Dia Merasa Dikejar Kejar Uang Nah Temukan Angka Yang Membuat Anda Merdeka Dari Uang Kerja Keraslah Itu Kerja Keraslah Untuk Mencapai Itu Sampai Tercapai Satu Perasaan Kaya Perasaan Cukup Maka Disitulah Uang Akan Mulai Mengejar Anda Sampai Ketemu Lagi Dalam Rekaman Video Iseng Reborn Yang Selanjutnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Terima kasih Terima kasih telah menonton!